Hai guys, laksana pohon bunga sakura yang tumbuh indah mereka di gurun pasir Satu hal yang mustahil, tapi bisa saja terjadi Jadikan diri anda sebagai lentera yang menyala di atas ombak lautan Mungkinkah terjadi? Bisa saja terjadi Di dunia tidak ada yang mustahil Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Mr. Akang, tentunya di komedi lucu Kali ini Mr. Akang akan berbagi tip untuk kalian semua Kadang-kadang ada orang selalu berkata, bahagia selalu Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan? Tentunya ada orang yang menilai bahwa bahagia itu adalah dengan banyak harta Nah, tidak juga Karena setiap kita memiliki kebahagiaan itu bukan hanya dinilai dari harta Lakukan ini Yang pertama, setiap kali anda membuka mata dari tidur Bersyukurlah kepada yang kuasa Karena dia telah mempersebahkan dunia ini kembali untuk anda Itu syarat pertama Yang kedua, selalu tersenyum untuk orang yang berada di sekitar anda Karena dengan mulai senyuman, orang akan menilai anda seorang yang baik dan murah senyum Kemurahan senyum andalah yang akan memurahkan rezeki dari yang maha kuasa Selanjutnya, kita harus menjadi seorang yang bisa menyembunyikan kesulitan kita Dari orang lain Jangan mengeluh Jangan selalu bercerita tentang ketidakbaikan Jangan selalu bercerita tentang keburukan Jangan selalu bercerita tentang penderitaan kita Biarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa yang tahu akan kesulitan kita Karena hanya Allah lah yang akan memudahkan urusan kita Dan yang akan menyelesaikan setiap kesulitan kita Setelah kita menjalankan syariat-syariat Yang ketiga Kita harus selalu membuka hati untuk memahapkan kesalahan orang lain Karena dari kebersihan hati inilah Dari memahapkan kesalahan-kesalahan orang lain Kita akan senantiasa menjadi orang yang sangat baik Baik di pandangan manusia Terlebih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Semoga hari ini bahagia selalu Dan selalu bahagia Menjadi orang bahagia itu ternyata sederhana Bukan hanya dengan harta Tetapi kembali kepada masing-masing diri kita pribadi Bagaimana kita hidup di alam dunia ini Ingat kedamaian itu adalah keindahan Kebersamaan itu adalah keutuhan Jadilah manusia yang bermanfaat diantara manusia yang lain Karena dengan pikiran Dengan hati Dengan tenaga Terlebih dengan harta Kita bisa membuat orang bahagia Dan akan membawa diri ini Lebih bahagia di hadapan yang maha kuasa Percayalah kawan Bahwa kehidupan ini Tergantung kepada diri kita masing-masing Ketika kita menjadi seorang yang tidak baik Maka Tuhan akan menetapkan diri kita tidak baik Tetapi kalau kita menjadi orang yang baik Maka Tuhan akan selalu memberikan kebaikan untuk kita Salam Dari Mestara Akang Sampai jumpa lagi di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh